Pustaka Dongeng Nusantara Melihat keadaan lelaki berpakaian hitam, bahkan di antara mereka ada mengutuk perbuatan Jaya, termasuk Gilar dan Sri Kanti. Setelah lima menit kemudian, Gilar Sri Kanti dan Jaya sampai di depan balai kampung, anak-anak kecil bahkan banyak dari orang dewasa yang mengikuti hingga ke balai kampung. Selang kemudian, Gilar turun dari kuda di Susul Jaya dan juga Sri Kanti. Gilar memberi perintah pada Jaya untuk melepaskan ikatan pada kaki Sang Mata-Mata. Tampak hampir seluruh tubuh Sang Mata-Mata berdarah-darah memprihatinkan, kembali para warga menyayangkan perbuatan ketiga orang yang berdiri di depan balai kampung. Sementara Gilar berbisik pada Jaya, setelah cukup lama berbisik dan Jaya anggukan kepala, Sang Raja kembali memandang ke depan. Sepersekian menit selanjutnya, Jaya buka suara, seluruh warga, kemana kepala kampung karang sedah? Fokus warga terhadap lelaki berpakaian hitam, tergantikan dengan mereka mencari kepala kampung mereka. Tidak ada yang memberi tahu ya tidak datang, salah satu warga menceletuk. Jaya tersenyum tipis lalu, bukankah ini balai kampung? Apakah Kikwu sering tidak ke balai kampung? Jaya menyelisih keberadaan kepala kampung, sesaat warga kampung saling tatap lalu berbisik di antara mereka, beberapa saat kemudian, salah seorang lelaki maju ke depan. Bukankah Kikwu dibawa ke Kadipaten, terkenyit kening Gilar dan Jaya mendengar ucapan lelaki tersebut, namun kemudian Gilar berusaha mengatasi kebingungan Jaya dan yang lain. Kepala kampung kalian pernah ke Kadipaten dan sudah kembali ke kampung ini? Kami tidak percaya dengan ucapanmu, kata lelaki dari kampung Seda, salah satu yang hadir meninggalkan halaman balai kampung dengan alasan akan memanggil kepala kampung. Kamu tahu, kalian sedang bicara dengan siapa? Tanya Jaya. Memangnya siapa dia? Iya. Siapa dia yang hadir di halaman balai kampung saling tanya penasaran? Mereka ingin tahu dengan siapa mereka bicara. Warga kampung Karang Seda, lihat lelaki yang tergeletak di tanah itu. Jaya alihkan konsentrasi warga yang hadir pada sang mata-mata. Memangnya siapa dia? Iya. Siapa dia? Apa kesalahan dia? Untuk kesekian kali yang hadir saling bertanya, mereka menyalahkan perlakuan ketiga orang yang berdiri di hadapan mereka. Beberapa saat kegaduhan terjadi di antara para warga yang hadir, dan setelah warga kembali tenang, Jaya kembali buka suara. Bapak dan ibu mesti tahu, dia orang yang telah berani melawan Raja Kerajaan Purwa Kencana. Dialah orang yang telah mengadu domba antara warga kampung. Kata Jaya penuh semangat semua yang hadir bulatkan bibir bahkan ada yang tercengang tidak percaya dengan perkataan Jaya. Bapak dan ibu semua, itulah akibatnya bagi yang berani membuat on. Selaas belaar, seberkas cahaya hitam melesat, dan dengan tangkas gilar hentikan laju benda yang mengarah padanya, namun benda tersebut menjeda perkataan Jaya. Zah, sebilah belati menancap di tanah, selang kemudian, tubuh gilar melesat melewati kepala warga yang hadir di halaman balai kampung sambil menghalau datangnya serang lanjutan dari penyerang gelap. Menyaksikan banyak belati yang melesat, sebagian belati menancap di dinding balai kampung dan ada juga terjatuh di tanah. Warga yang hadir segera berhamburan pergi meninggalkan halaman balai kampung, sementara Sri Kanti sibuk ayunkan pedang ke kiri dan kanan untuk menghalau serangan gelap yang nyaris kenai warga. Kita tinggalkan kekacauan yang terjadi di halaman balai kampung Karangseda, mari kita ikuti sepak terjang gilar, Raja Purwa Kencana mengejar penyerang gelap disertai dengan dorongkan telapak tangan. Selaas, selaas, sinar putih melesat dan sepersekian detik kemudian, belaar, belaam, pohon tempat para penyerang gelap sembunyi terhantam sinar putih, sontak mengagetkan orang yang berada di balik pohon tersebut. Mereka segera lompat hindari sinar putih dan bisa jadi mereka takut pohon tempat mereka melakukan penyerangan akan roboh di terpa kekuatan yang menyertai sinar putih. Namun gerak-gerik mereka para penyerang memberi peluang bagi gilar untuk melancarkan serangan susulan. Selaas, selaas, belaam, beberapa penyerang gelap terpental dihantam sinar putih. Ah ah, mereka sebagian berteriak dan mengerang kesakitan, tetapi ada juga yang melarikan diri dari serangan sinar putih yang melesat berkali-kali. Di antara para penyerang gelap, ada sosok yang berusaha menghalangi langkah gilar untuk mengejar para penyerang yang menggunakan senjata rahasia. Dari tangan keluar api dan tubuhnya tampak memerah menunjukkan jika ilmu kanuragaan yang dimiliki mengandung api yang membara dan menyebabkan hawa sekitar memanas. Sinar putih yang dilesatkan pendekar Kujang Pusat ditandingi api yang keluar dari kibasan tangan perwujudan dari ajian telapak api. Belaam, Belaar, tidak hanya sekali sinar putih beradu dengan sinar merah perwakilan api membara sehingga percikan warna merah dan putih bagaikan kembang api. Sayang sekali kejadian tersebut terjadi di siang hari, jika berlangsung di malam hari maka akan tampak lebih terang, kemeriahan beriringan dengan keadaan mencekam karena suara dentuman dan teriakan silih berganti. Awalnya gilar terkejut dengan kekuatan yang dimiliki lawan bertarungnya, sinar putih yang dilancarkan gilar mampu ditandingi sosok hitam dengan ajian telapak api yang dimilikinya. Sambil berpikir, gilar mengulur waktu untuk melakukan penyerangan kombinasi antara tenaga dalam yang melambari sinar putih dan kecepatan yang tinggi memberi peluang berhasilnya serangan pada lawan. Energi murni dilipat gandakan untuk mewujudkan tujuan seketika tubuh gilar hilang dari pandangan mata orang yang ada di sekitar. Di sisi lain, sosok berpakaian hitam tidak merasa terkejut dengan ilmu kanuragan yang dimiliki gilar yang merupakan raja dari Purwa Kencana. Dalam hatinya malah ingin menunjukkan kehebatan ilmu kanuragan yang kini dimilikinya, untuk mewujudkan niatnya dia segera menggunakan ajian pamungkas miliknya dibarengi tiga perempat tenaga dalam yang sudah terbentuk hasil dari latihan dan pengaruh ilmu kesaktian yang diperoleh selama berguru pada Eyang Sukma Geni. Ajian Batara Geni, Gumam Sarja Baspati, tubuh yang makin lama kurus tersebut mengeluarkan api yang berkobar, seluruh anggota tubuh dipenuhi api yang membuat para penyerang gelap menjauh dari Sarja Baspati. Di sisi lain, alis gilar terangkat, raja kerajaan Purwa Kencana berkata dalam benak, Baru kali ini aku menyaksikan orang membakar diri sendiri. Sang Raja segera memperkuat pertahanan tubuh dan juga kecepatan gerak untuk mematahkan pertahanan lawan dan melumpuhkan kekuatan musuh. Ayo serang aku, tantang Sarja Baspati, Senopati Kerajaan Purwa Kencana yang membelot ke Kerajaan Kamuning menepuk api yang ada di dada. Dia merasa yakin jika kini ilmu kanuragan yang dimiliki tidak akan dapat dikalahkan oleh orang yang pernah mempecundanginya. Menyaksikan kecongkakan lawannya, gilar tersenyum lantas maju satu langkah. Apakah di antara kita ada perselisihan sehingga kamu berbuat onar di wilayah kerajaanku dan meresahkan masyarakat Kerajaan Purwa Kencana? Tanya gilar, huahahaha, perselisihan, huahahaha. Bagiku yang memberiku kekuasaan maka itu yang aku bela? Kata Sarja Baspati lagi, Hem, kalau begitu tidak salah kalau aku mengusirmu dari wilayah Kerajaan Purwa Kencana. Balas gilar sinis, kalian takkan mampu melakukan itu. Ayo kita buktikan, siapa takut, wus, tubuh Sarja Baspati, sang pimpinan dari para penyerang gelap melayang laksana kobaran api yang siap membakar siapa saja yang menghalangi jalan yang dilaluinya. Gilar yang menyadari bahaya mengancam diri dan lingkungan sekitar, Sang Raja melesat pergi dari tempat pertarungan. Kejar aku jika memang kamu hebat, pancing gilar. Sang Raja ingin mengantisipasi terjadinya kebakaran di perbatasan dua kampung. Sarja Baspati yang sudah dikuasai emosi, dia tidak memperhitungkan untung rugi atau maksud dan strategi apa yang tengah diterapkan lawan, dia langsung mengejar lawan yang sudah meninggalkan jauh dirinya. Gilar berkelebat di antara pepohonan besar, terbersih dalam hati dan pikiran Sang Raja untuk mencari sungai, penguasa Purwa Kencana tersebut ingat akan pertarungannya melawan Raja Gorda Denta Praja. Di belakang penguasa kerajaan Purwa Kencana, Sarja Baspati telah berlari semaksimal mungkin dengan ilmu meringankan tubuhnya. Salah satu pejabat di kerajaan Kamuning tersenyum senang, ketika telah mencapai jarak yang tepat untuk melancarkan serangan api pada gilar. Wus, wus, api yang membara melesat mengejar gilar, hingga akhirnya hawa panas terasa oleh Sang Raja. Bawa aku ke pinggir sungai, kata gilar, ucap Raja Ranajaya setelah merapalkan ajian balik bumi. Celing, sasidu metu saucap nyata, tubuh gilar seketika hilang dari pandangan Sarja Baspati yang awalnya tersenyum bangga, serangannya hampir saja tepat mengenai sasaran. Tak ayal kobaran api melesat cepat, akan tetapi apa yang diharapkan Sang Empunya tidak sesuai harapan. Terkesiap ketua para penyerang gelap, walaupun dia tahu kehebatan Raja Purwa Kencana tersebut, namun baru kali ini dia menyaksikan serangan yang super kilat miliknya, tetapi tidak bisa kenai sasaran. Blam, wus, semak belukar yang dilewati kobaran api langsung terbakar, selang kemudian kebakaran menimbulkan kegaduhan binatang yang ada di sekitar. Perbuatannya yang mengakibatkan hutan terbakar tidak membuat Sarja Baspati senang, dia berteriak-teriak murka. Kemana kamu pengecut, unjuk diri jika kamu hebat. Ketua para penyerang gelap tersebut melihat kesekeliling arah mencari keberadaan gilar. Katanya kamu pendekar pembela kebenaran, apakah kamu senang jika tempat ini aku jadikan lautan api? Sarja kembali mengancam setelah melihat gilar atau Raja Ranajaya belum muncul, namun selang beberapa saat kemudian, sang ketua penyerang gelap tersenyum sinis. Akhirnya kamu muncul juga, kata Sarja, setelah sang ketua penyerang gelap melihat orang yang dicari telah menampakkan diri jauh di hadapannya. Tidak basa-basi lagi, Sarja Baspati hentakan kaki. Dalam sekejap mata, tubuh pemilik ajian Batara Geni melesat ke arah gilar yang tengah berdiri menunggu kedatangan lawan tarungnya. Akan tetapi baru saja dua depa Sarja Baspati melesat, orang yang dikejar sudah berdiri menjauh. Pengecut jangan lari kamu teriak Sarja Baspati kesal, dia percepat lari untuk menyusul orang yang dianggap paling dibenci dalam hidupnya. Sekitar satu depa lagi Sarja sampai di hadapannya, gilar kembali menjauh untuk memancing emosi lawan. Kurang ajar, kamu sengaja membuatku marah, tanya Sarja Baspati. Tidak, aku hanya ingin membuktikan omong besarmu itu. Jawab gilar, bangsat kusumbat bacotmu itu, sombong. Takkan kubiarkan kamu lolos, kata Sarja. Buktikan jika kamu mampu. Tantang gilar, tubuh sang ketua penyerang gelap melesat lebih cepat sembari lontarkan kobaran api ke arah gilar yang kembali menjauh dari lawan. Perbuatan gilar tentu saja memicu amarah yang meledak-ledak bagi Sarja Baspati. Kembali dia kerahkan tenaga maksimal untuk menangkap sang raja dari kerajaan Purwa Kencana. Dia tidak peduli jika dia sudah jauh meninggalkan anak buahnya dan juga lupa misi utamanya untuk membuat kekacauan di Kadipaten Karangpurwa. Sekarang tujuan terpenting yang ingin dicapai adalah membalas dendam kekalahan-kekalahan yang pernah dialaminya selama tinggal dan menjadi senopati kerajaan Purwa Kencana. Hingga sejarak empat depa lagi dari gilar, Sarja Baspati kembali lancarkan serangan kobaran api. Dia belum menyadari jika sudah berada di pinggir sungai yang menjadi pemisah antara dirinya dan orang yang dikejarnya. Kobaran api yang meluncur ke arah gilar dihalangi benteng air yang tercipta dari sinar putih yang dihantamkan ke sungai yang kebetulan cukup banyak air mengalir. Belam, Dior, Weis, kobaran api yang mengarah ke seberang sungai seketika padam pada saat berbenturan dengan dinding yang terbentuk dari air sungai. Rasa terkejut dan marah menjadi satu, tak kalah serangannya hanya membentur air sungai dan kini dia menyadari jika musuh mencari tempat yang tepat untuk membendung kobaran api dari ajian Batara Geni. Namun bukan Sarja Baspati jika mudah patah semangat, dalam hatinya terbersit, lebih baik mati jika tidak dapat mengalahkan orang yang paling dibencinya. Sebelum melakukan serangan susulan, salah satu pejabat kerajaan Kamuning tersebut mengumpulkan seluruh energi yang ada, tampak gunung api berada di pinggir sungai. Panasnya api sanggup membuat pohon-pohon di sekitar gunungan api seketika menjadi layu hingga kering lama-kelamaan terbakar abis. Kejadian tersebut membuat gilar prihatin dan geleng kepala. Api kecil menjadi teman, api besar menjadi lawan, sang raja kerajaan Purwa Kencana menarik nafas dalam-dalam kemudian mengumpulkan tenaga di pusat tubuh. Sekali dorong seluruh tenaga dasyat mengalirkan pada kedua tangan dan akibatnya gelombang cahaya diserta angin dasyat menghantam air sungai. Dapat dipastikan air sungai yang tenang tiba-tiba terangkat ke atas dan selanjutnya. Biur, gelombang air yang setinggi gunung mengguyur gunungan api yang ada di pinggir. Dapat dibayangkan, apa yang terjadi dengan api yang disiram air yang begitu berlimpah, terlebih lagi diikuti dengan sinar putih yang membelah kekuatan dari sang pengendali api. Aak, teriakan melengking keluar dari gunung api yang terguyur air sungai yang tingginya menandingi tinggi gunung api. Wus, biur, guyuran air susulan membuat kobaran makin lama semakin mengecil, selang kemudian di kobaran api tampak sosok manusia api yang bergerak-gerak berusaha untuk menjauh dari pinggir sungai. Kejadian tersebut dilihat oleh gilar, tanpa menunggu waktu lama, sang raja secepat kilat melesat hampiri manusia api dengan maksud akan mendorongnya ke dalam sungai. Akan tetapi baru saja sampai di bibir sungai, dua anak panah api hampir saja menghujam ke dada sang pendekar Kujang Pusaka. Di tengah-tengah keterkejutannya, gilar pergunakan ajian balik bumi untuk melakukan teleportasi dan yang terpenting menyelamatkan diri dari panah api yang bisa saja memanggang dada. Sri Kanti berhasil mengusir para sosok-sosok berpakaian hitam yang berusaha menyerang mereka. Kejadian tersebut membuat Jaya awalnya merasa risau dan khawatir tapi melihat ilmu kanuragan yang dikuasai sang gadis akhirnya Jaya merasa lega. Setelah semua sosok berpakaian hitam pergi, Jaya baru dapat menarik nafas walaupun mereka harus kehilangan sosok mata-mata yang telah mereka tangkap bersama gilar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Jaya sedikit bingung. Kemana tuan pendekarmu itu? Sri Kanti tidak menjawab pertanyaan Jaya. Justru sang gadis balik tanya. Kalau begitu kita tunggu sampai beliau kembali pinta Jaya melihat ke kiri dan kanan. Jaya duduk di teras balai kampung sementara Sri Kanti bersandar di tembok bambu dengan kedua tangan sedekap di dada walaupun dia tidak sabar ingin pergi. Tapi dia berpikir tidak ada alasan baginya kembali ke Kadipaten tanpa orang-orang yang dia ikuti. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba terdengar ringkikan kuda, kontan Jaya menoleh ke arah suara kuda meringkik. Senang bukan kepala Jaya melihat orang yang ditunggu sedari tadi sudah berada di atas kuda tunggangannya. Kenapa kalian terdiam? Mari kita ke rumah kepala kampung. Ajak gilar pada Jaya. Ajakan Raja Kerajaan Purwa Kencana tersebut disambut dengan hangat. Jaya segera lari menuju kuda miliknya. Sementara Sri Kanti yang baru tahu kedatangan gilar, dia tidak kalah cepat mendatangi binatang tunggangannya. Kuda ketiganya bergerak pergi dari halaman balai kampung dan memiliki satu tujuan untuk mendatangi rumah kepala kampung Karangseda. Tanpa ada halangan yang merintangi, gilar, Jaya dan Sri Kanti sudah tiba di halaman rumah kepala kampung sebelum turun dari kuda gilar melihat kesekeliling kediaman kiku. Setelah merasa aman, Raja dari Purwa Kencana melompat turun dari kuda. Di susul Sri Kanti kemudian jaya, mereka berniat untuk menemui kepala kampung dan membicarakan beberapa peristiwa penyerangan yang terjadi di wilayah tugas sang kepala kampung. Tepat berdiri di depan pintu rumah kepala kampung. Sampurasun Ki kata gilar, sang raja meminta izin untuk jumpa dengan pemilik rumah, namun hingga lewat dari satu menit tidak ada jawaban dari pemilik rumah. Sampurasun, giliran jaya mengucapkan permisi belum juga ada tanggapan dari dalam rumah, bahkan suasana di dalam kediaman kepala kampung tampak sepi. Ki kami izin bertemu, jaya mulai tidak sabar, sementara gilar mendekati pintu utama rumah kepala kampung. Pintu terkunci dari dalam, kata gilar lirih, apa yang harus kita lakukan tuan? Salah satu dari kalian coba lihat ke belakang pinta gilar tanpa menjawab, jaya langsung pergi ke samping rumah dan berlanjut ke bagian belakang rumah, sedangkan gilar dan Sri Kanti menunggu di depan rumah sang kepala kampung. Beberapa menit kemudian dari bagian belakang terdengar jaya memanggil pemilik rumah, tidak lama suaranya memanggil kepala kampung, jaya kembali dari belakang dengan terburu-buru. Pintu belakang terbuka, tapi saya teriak-teriak tidak ada yang menjawab. Kata jaya memberi tahu gilar, kamu tunggu di sini bersama Sri, biar aku ke belakang. Pesan gilar pada jaya dalam sekedipan mata, gilar alias Raja Rana Jaya sudah tidak tampak di tempatnya. Di belakang rumah kepala kampung, gilar sudah masuk ke rumah kepala kampung lewat pintu belakang, tidak sampai hitungan menit sudah keluar lewat pintu depan dan menggotong anak sang kepala kampung yang pingsan dalam gendongan sang raja. Ada apa dengannya, Pak? Eh Tuan, tanya jaya pada gilar. Kita tanya dia setelah dia siuman, ini urusanmu, perintah gilar melihat pada Sri Kanti. Tanpa menunggu jawaban, gilar memindahkan anak perempuan sang kepala kampung ke gendongan murid dari Reishi Sancang, sementara jaya diminta untuk mengurus mayat ibu dari putri kepala kampung. Sesudah mengatur dan berpesan pada dua orang bawahannya tersebut, gilar melesat keluar dari rumah kepala kampung, sang raja menuju ke Kademangan Karangtunggal. Di Kademangan Karangtunggal, puluhan orang berpakaian hitam berdiri di depan kediaman Demang Karangtunggal. Di antara mereka terdapat dua orang penunggang kuda berdasarkan pakaian yang mereka kenakan sudah dapat dipastikan jika mereka merupakan pimpinan dari para orang-orang yang berpakaian hitam. Pengawal yang ada di rumah Demang Karangtugas yang berusaha mencegah kedatangan orang-orang berpakaian hitam-hitam langsung dikeroyok. Pengawal yang bertahan maka mereka bernasib naas karena harus menerima pukulan, gebukan dan tinjuan dari lelaki berpakaian serba hitam. Hanya butuh waktu singkat, pengawal-pengawal Kademangan Babak Belur dipukuli orang yang akan menemui sang Demang. Demang keluar kamu, teriak dari salah satu penunggang kuda. Pandangan lelaki penunggang kuda mengarah ke pintu rumah Demang Karangtunggal sembari mengendalikan kuda yang tidak mau diam. Melihat orang yang dipanggil tidak menunjukkan batang hidungnya, terlihat salah satu pimpinan orang-orang berpakaian hitam kembali buka suara. Keluar kamu Demang bangsat jika tidak kubakar rumahmu. Di dalam rumah, Ki Demang Karangtunggal ketakutan menyaksikan tempat tinggalnya sudah didatangi orang-orang yang tidak dikenalinya. Bagaimana ini? Kata sang Demang gemetar, kita kabur saja dari sini pak. Ajak perempuan di sebelah sang Demang, iya, iya ki kita kabur saja, jawab Demang Karangtunggal setuju dengan ide istrinya. Ayo pak, iya, bawa putra kita, Demang Karangtunggal, dan sang istri diam-diam pergi ke bagian belakang rumah mereka, sementara pimpinan orang-orang berpakaian hitam sudah tidak sabar menunggu keluarnya pemilik rumah, Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karya Iso Dikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!